Masjid ini berada di gampung mulelek meraksa sekitar 10 menit dari Masjid Baiturohman. Masjid Baiturohim merupakan salah satu cagar budaya kota Bandarci. Di bagian depan ada berapa informasi penting mengenai masjid ini. Salah satunya informasi mengenai keajaiban masjid ini selamat dari bencana tsunami 2004. Tsunami jarak mengejut ke tibir pantai hanya 30 meter, menghasilkan ini menjadi 70 meter, hantai ini mengalami perbisaran pasca tsunami. Saat bencana tsunami kunda, pangkutnya kelupakan salah satu yang paling terdampak. Sehing dasyatnya bencana tsunami ini, PLTD APU mengambilkan 2600 ton satunya hanya di sejauh berapa meter dari pantai. Ini dia, cita tersebut sebuah tsunami menghantar budaya. Dengan ini, foto pasca tsunami tersebut setan parah terjuali di masjid. Dilihat masih utuh dan pokoknya. Pun faya pun, jadilah yang tak jadilah ini. Jika Allah menonton mengandangnya, maka terjadilah ini. Foto tanpa depan, makin beritu rohman yang tegar beri di pasca pencet. Dan kemungkinan seberginya, bersama bersih oleh dahsyatnya semua. Ini merupakan waktu kebiasaan Allah SWT, jika ia menghendaki, maka terjadilah. Fenomena ini sebagai peringatan bagi mereka yang berpikir. Ini dia, gerbang utama Masjid Baitur Rahim. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dengan nama Masjid Jan Kulelek. Pada tahun 83, Masjid Baitur Rahman bakarlah Belanda. Sehingga jamaah Baitur Rahman, pindahkan masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Seperti yang tersebut, Masjid ini diberi nama Masjid Baitur Rahim. Yuk kita cek bagian dalamnya. Baitur Rahman, pindahkan masjid ini telah mengalami beberapa pemunggaraan. Pada awal dibangun, Masjid ini menggunakan bahan S.H. Pada tahun 1922, bangunan Masjid ini diberi Belanda. Kemudian dibangun kembali dengan material pemangat. Dan tentu sempat menggunakan semain yang digunakan pada bangunan Masjid ini. Baitur Rahman, pindahkan masjid ini diberi tujuan mendapatkan sempat tidur Masjid Baitur Rahim. Karena Masjid Baitur Rahim selalu sulit diadakan dengan cara-cara. Ini dia bagian dalam Masjid Baitur Rahim, bagian bersudangnya menguntur peribadah. Buangan ini merupakan ruang buah asal pemunggaraan, bukan bangunan aslinya. Bangunan aslinya tepat berada di belakang ruang. Kondisi bagian dalam Masjid masih terdapat dengan baik, dan hanya beberapa jenis saja yang belum disusakan. Salah satunya, bagian rupa yang hanya terbawa barang. Di bagian luar Masjid, terdapat semutua yang masih berpunyi sampai saat ini. Dan uniknya, pekan yang hidup di belakang. Sekali ada salam plastik dan masjid. Sebelah kanan luar Masjid, terdapat sembuh galeri. Namun, sekali galeri sudah cukup. Bagiannya, sudah cukup lama galeri cukup, karena benar-benar di dalamnya tidak terawat dan berkebuk. Dan bagi ini, terdapat beberapa merchandise dan pakaian khas. Hal yang menarik, terdapat beberapa foto sebelum sudah bencana tsunami. Yuk kita cek galeri foto yang ada di tempat ini. Ini dia foto Baitur Rahim Pasca Tsunami. Dan foto ini sebelum bencana tsunami. Foto ini menunjukkan beberapa perusahaan bagian dalam masjid. Dan terdapat beberapa foto lainnya. Berdasarkan informasi Pak Aji, di lantai 2 ini ada 8 orang selamat saat tsunami terjang. 7 orang dewasa dan 1 orang bayi perempuan berumur 6 bulan. Bayi tersebut dilepalkan oleh orang tuanya saat akan melamakan diri. Bayinya selamat, namun orang tuanya sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti. Semoga mereka yang selamat dari petugas Tsunami dapat diberi kekejaran dan lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Bagi almarhum yang telah mendahui kita, semoga Allah SWT berikan tempat terbaik di sisi ini. Semoga masjid ini dapat mengingatkan kita agar lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton!